Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat pada tanggal 12 Dhul Hijjah kemarin Jemaah Haji yang mengambil nafar awal sudah mulai meninggalkan kawasan Minah hal ini seperti disampaikan oleh anggota Mediasenter Kementerian anggota Mediasenter Haji Kementerian Agama Widi Dwi Danda ia mengatakan bagi Jemaah Haji yang mengambil nafar awal diperbolehkan untuk meninggalkan Minah sebelum matahari terbenam pada 12 Dhul Hijjah yaitu kemarin pada tanggal 18 Juni sedangkan Jemaah yang mengambil nafar sanik meninggalkan Minah pada 13 Dhul Hijjah keberangkatan Jemaah dari Minah menuju hotel di Makkah dimulai pada pagi hari setelah atau siang setelah Jemaah selesai menunaikan melontar jumlah yaitu jumlah Ula, Busta, dan Kubro baru setelah itu meninggalkan Minah untuk kemudian menuju ke hotel di Makkah masing-masing mereka tinggal berikut keterangan anggota media center Haji Kementerian Agama Widi Dwi Dwi Danda selengkapnya ancar selanjutnya bagi Jemaah Haji yang mengambil pilihan nafar awal diperbolehkan untuk meninggalkan Minah sebelum matahari terbenam pada 12 Dhul Hijjah sedangkan Jemaah Haji yang mengambil pilihan nafar sani dapat meninggalkan Minah pada 13 Dhul Hijjah keberangkatan dari Minah menuju hotel di Makkah dimulai dari pagi hingga selesai bis akan menjemput Jemaah di sekitar tenda Minah lalu mengantar Jemaah ke hotel masing-masing di Mekah pada saat meninggalkan Minah Jemaah Haji seyogianya terus bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah diterima sehingga dapat menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan sempurna selanjutnya setelah beristirahat cukup di hotel Jemaah dapat melaksanakan tawaf ifadoh di Masjidil Haram akhir kata mari kita doakan agar seluruh Jemaah Haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan hingga dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan juga aman lalu meraih kemabruran amin ya robbal alamin